Oke disini saya masih penasaran untuk setting untuk custom GPU nya kita coba disini setting lagi guys atau kita coba tambahkan lagi driver nya kembali lagi bersama saya di channel Wojekta tutorial teman-teman di belakang ini saya coba tes update kan kembali untuk rpcs3 alpha 6 ya Nah di sini saya sudah update kan untuk aplikasinya teman-teman bisa dilihat di sini ya ini screenshot maksudnya dan aplikasinya disini aman pastinya terdeteksi lolos tes keamanan ya teman-teman tuh Oke nah ini kita sudah install kita coba lihat teman-teman masuk aja ke dalam aplikasinya Oke ini dia kalau kita coba lihat teman-teman di sini untuk di setting ya Nah kita masih menggunakan framework 4.92 guys ini kalau nggak salah yang terbaru dan saya belum cek lagi kalau misalkan teman-teman cek sekarang ada yang terbaru bisa nanti komen di kolom komentar guys nah disini untuk di di bagian setting ya Nah ini udah lengkap guys bahkan untuk custom GPU driver nya sudah ada di sini ya Oke saya penasaran ingin coba tambahkan custom GPU nya di sini guys kita akan gunakan GPU yang ada ataupun driver yang saya suka pakai di winlator ataupun di emulator switch Oke langsung aja kita coba buat teman-teman ya ini kesini kita cari dulu di dokumen ini sih di winlator nggak ada nggak kedeteksi di sini kita di GPU ya teman-teman nah ini Neo yang paling baru dari sini ada Tarturnip 24.2 parsial A735 dan ini guys ya harusnya ini bagus guys ya support guys karena ini memang untuk GPU Adreno nya persenya tiga sorry 735 oke ya untuk Snapdragon 8s gen3 Oke kita coba gunakan yang ini untuk driver nya kebun untuk di bagian advance settingnya di sini guys untuk video kita gunakan resolusinya ini jangan terlalu besar lagi sih ya kita coba gunakan standar aja ya teman-teman di sini ya HD teman-teman ya untuk aspek rasio nya kita gunakan 19 banding 9 Oke langsung aja guys di sini kita coba masuk ke dalam gamenya Apakah dia bisa lebih stabil dibanding sebelumnya kita guna kita mainkan ini dulu aja kita lihat guys dia sedang melakukan rendering nya untuk beberapa file nya Oke kita lihat guys semoga ini bisa lebih lancar guys ya dengan menggunakan driver untuk Snapdragon 8s gen3 nya Oke untuk suara bagaimana Oh wow lihat guys Oke seperti itu ada kayak gimana ya teman-teman ya ini biasanya masalahnya dari GPU nya ya hai oke Hai Oke untuk suara juga disini enggak muncul guys suara enggak muncul ya Oke kita keluar dulu kita keluar dulu guys ini kita bersihkan dulu resen aplikasinya kita coba masuk lagi Oke disini saya masih penasaran untuk setting untuk custom GPU nya kita coba disini setting lagi guys atau kita coba tambahkan lagi driver nya kita coba gunakan yang versi eh paling baru disini ada dupi 25g R2 kita coba gunakan yang ini ya Oke untuk GPU driver nya ini kita bisa ini kita bisa hapus enggak Oh nggak bisa kita hapus ya teman-teman kita gunakan ini aja nih untuk MSA Tarnit driver v25 nya ini di rpcs3 ya untuk alpak 6 Oke kita coba gunakan ini dan untuk di bagian yang lainnya misalkan untuk di bagian audio Oke ini kita gunakan hdmi1 ininya kita gunakan Oh harusnya sih keluar nih suaranya guys seperti ini ya Oke dan langsung aja teman-teman kita coba masuk lagi ke dalam gamenya kita lihat sekarang Apakah masih terjadi glitch seperti tadi Oke ini sedang mengecek files semoga sudah bisa stabil ya kalau misalkan di sini stabil kita coba nanti bisa untuk game-game yang lain guys Oke Oke sementara ini aman guys dia gada-gada glitch Oke enggak ada glitch aman guys sip dan sepertinya untuk suara masih belum keluar Hai tapi untuk gameplay ini lancar stabil coy ya kita coba gunakan turnip yang P25 ya kita coba nih kita lihat gameplaynya kayak gimana ya ini emulator ps3 guys PlayStation 3 coy ya kita coba Hai tinggal suaranya aja ya di sini ya masih belum keluar nih teman-teman Hai Oke ada sedikit glitch ya ternyata masih ada glitch guys tuh tapi Wah gameplaynya ini lancar guys lihat Hai gameplaynya lancar tapi dia masih ada glitch ya tuh Hai Oke seperti itu tonton ya Nah bagi teman-teman nanti yang ingin coba nanti saya sertakan juga untuk beberapa drivernya di deskripsi guys Oke ini tinggal kita mainin setting aja sebenarnya Oke ini untuk mouse kamera ya untuk audio sih ini audio masih belum bagus guys disini ya untuk audio ya Oke tinggal di setting-setting aja dan mungkin harus disesuaikan ya harus disesuaikan dengan gamenya juga gitu guys Oke saya penasaran untuk GPU nya kalau misalnya pakai default kayak gimana nih kalau pakai default apakah lebih bagus enggak ya kita coba guys ya karena terkadang pakai default itu juga bisa lebih bagus gitu teman-teman ya untuk si drivernya ataupun untuk gamenya juga gitu ya kita lihat ini default Hai dan dia malah enggak keluar apa-apa hitam sebentar kita harus keluarkan dulu dari sen aplikasinya kita masuk lagi dan langsung kita coba masuk lagi nah kita lihat guys ini kita gunakan yang driver GPU nya default ya Hai ini untuk di rpcs 3-3 ya apa-apa 6 Oke sejauh ini aman enggak ada glitch Hai suara masih belum ada suara guys Hai ya bener ini kayaknya lebih bagus yang default guys Oh bener-bener kita keluar dulu kita mainin lagi yang tadi aja di training training ya Hai yang untuk suara masih belum keluar Hai kita langsung aja pilih cepat ya kita lihat aja di gameplaynya nih Hai Oke kita lihat Hai Oke kita lihat guys Hai kita lihat guys apakah dia sekarang stabil dan sama sekali nggak ada glitch tinggal nanti kita setting di audionya oke berarti bener guys tuh ini untuk default lebih oke ya untuk GPU nya dibanding kita custom atau mungkin ya saya masih belum nemu yang pas aja sih tapi default ini udah bagus dia sama sekali nggak ada glitch dan stabil juga EPS dapat di 36-40an ini ya ya kurang lebih seperti ini guys untuk performanya rpcs 3-4-6 ya oke sip teman-teman gitu ya yang mau coba aplikasinya saya sertakan di deskripsi oke itu aja teman-teman untuk di video kali ini semoga informasi bermanfaat dan yang mau coba silahkan di download aja oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya mantap